Hai Oke cara untuk Bypass PRP pada HP Samsung j2 frame langsung aja kita tekan tombol home sebanyak tiga kali sampai dia ada tulisan talbek aktif sampai ada gitu ya lalu kita Hai gambar huruf L sampai muncul kayak gini lalu gambar lagi huruf L lalu jika sudah seperti ini kita klik setelan text to space lu klik sebanyak dua kali jika sudah seperti ini kita toklik lagi tombol home sebanyak tiga kali lalu kembali sampai masuk ke pengaturan jika sudah seperti ini kita masuk ke panduan pengguna lalu kita masukkan dalam kolom pencarian addrom kita ketikkan addrom lalu Hai jika sudah Hai jika sudah seperti ini kita masuk ke yang paling antas ya pastinya ya Bypass Google akun 2022 gitu gitu ya lalu disini kita download aplikasi yang bernama Android 6 gam gitu ya Android 6 sama Hai PRP Bypass afk apk gitu ya kita download aplikasi tersebut Sampai selesai dulu kuku aja sampai selesai kita download dulu Hai jika sudah kita masuk box mark di bawah lalu masuk riwayat unduhan lalu kita cari aplikasi jika sudah kita install dulu aplikasi Android 6 nya kita install dulu tunggu sampai selesai jika sudah jika sudah selesai kita kita tunggu dulu jika sudah selesai pastinya kita klik selesai lalu kita install PRP by bypassnya Hai tunggu sampai selesai jika sudah jika sudah kita klik open kita klik buka ya kita masuk di pojok kanan atas lukit Hai termasuk ke browser Hai tunggu sebentar nah jika sudah seperti ini kita masukkan email email kita email kita atau Gmail kita yang hafal ya yang kipi yang hafal sama kata sandinya email kita gitu kita masukkan saja mau buat baru juga bisa bebas istri kalau disini kita masukkan tunggu sampai masukkan sampai selesai nah jika sudah sudah semua sudah benar kita masukkan nah jika sudah seperti ini kita tunggu dia masuk Hai nah jika sudah seperti ini kita ribut ulang atau muat ulang HP nya kita tunggu sebuah beberapa detik oke ya di sini saya percepat aja ya biar cepat gitu mempersingkat waktu gitu ya Nah jika udah seperti ini kita lanjut verifikasi kita mulai oke oke nah jika sudah seperti ini karena kan saya menggunakan jaringan data di WP nya saya matikan berikutnya lagi sini berikutnya lagi setuju Hai ah kita tunggu dulu kita tunggu dulu agak lama juga sih disini ya tergantung jaringan sih kalau disini nah jika sudah begini nah akun ditambahkan jika sudah seperti ini kita klik berikutnya kita tunggu lagi tunggu sebentar tapi sebenarnya lama sih tapi tergantung tergantung jaringan juga nah jika sudah seperti ini kita masuk jangan sekarang Ayo kita lewati Hai jangan pulihkan aja jangan pulihkan biar HP nya baru lagi gitu di sini di sini kita lewat wati lewati lewati berikutnya setuju nanti sini bagusnya lain kali sih kayaknya soalnya kalau ya dia agak lama coy dia agak lama selesai udah don gitu aja simpel kan oke cukup sekian terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikannya pastinya ya subscribe aja ya bro ya terima kasih wassalamualaikum oh iya disini lupa jangan lupa kita hapus aja akun kita ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua Terima kasih.